Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 menambah kuota asuransi nelayan, mencapai 2,6 juta peserta untuk nelayan di seluruh Indonesia. Walau kuota ditambah, Pemkap Tanjap Timur tidak akan memanfaatkan penambahan kuota tersebut, namun lebih memilih memanfaatkan sisa kuota yang belum terpakai. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjap Timur, masih ada seribu kuota asuransi nelayan yang belum terserap. Dan tahun 2018 masih akan kembali digulirkan untuk nelayan penerima manfaat. Belum optimalnya penyerapan asuransi nelayan disebabkan oleh jarak dan proses pendataan. Untuk mengantungnya asuransi nelayan harus didata secara lengkap, seperti data identitas diri dan kepemilikan kapal serta alat tangkap. Saat ini sudah ada 1.200 nelayan terdaftar sebagai anggota asuransi. Ditargetkan tahun depan bertambah lagi karena masih ada seribu kuota yang belum termanfaatkan. Bagi nelayan yang belum terdaftar bisa mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi nelayan. Premi yang harus dibayar setiap tahunnya, Rp175.000. Jarak-jarak nelayan itu kita memang agak jauh kan. Satu sisi kan itu harus kita masukkan data-nya, kita melalui internet segala macam. Jadi kesulitan itu kan yang gak dapat, data kita harus kita butuh juga orangnya. Jadi masalah-masalah transportasi lah. Jadi kita usahakan, ini kita jemput bola juga, kita melalui data-nya untuk mempercepatkan data anggota asuransi. Kalau yang sudah terdata sampai hari ini berapa? Sampai hari ini lebih kurang segera.